Karena kan di Indonesia ini sekarang lagi ramai juga, Ustadz, tentang boykot-memboykot. Menurut Ustadz, seberpengaruh apa sih memboykot produk-produk yang dilakukan sekarang sama orang Indonesia, bahkan orang-orang luar, untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita di Gaza, yang sekarang sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita? Iya, jadi tujuan boykot ini adalah menghentikan dukungan untuk Israel ya. Baik itu boykot produk-produk Israel maupun boykot produk Amerika yang mendukung Israel. Nah, jadi gini, orang-orang Zionis hari ini yang berkuasa di Palestina, Israel, itu adalah orang-orang sekuler. Mereka bukan orang Yahudi, original bukan. Mereka orang sekuler, orang yang menuhankan material, materi. Jadi ketika kita menyerang materi, duit mereka, itu kita sedang menyerang Tuhan mereka. Oh, jadi Tuhannya uang gitu? Uang, itulah sekuler. Orang sekuler itu uangnya Tuhan, materialistis gitu ya. Jadi ketika kita melakukan boykot, kita membuat ekonomi mereka lumpuh, itu kita sedang melumpuhkan Tuhan mereka. Itu yang pertama. Jadi boykot itu ada dua ya, boykot materi dan boykot pencitraan, image. Dan dua-duanya ini adalah Tuhannya orang-orang Zionis. Jadi mereka menuhankan materi dan mereka menuhankan image. Jadi mereka itu harus selalu tampil hebat, tampil baik, tampil bijak di seluruh dunia. Karena ketika semua terbongkar, ketika kita berhasil mengungkap image mereka sesungguhnya, ketika popularitas mereka ini sudah down, artinya Tuhan-Tuhan mereka sudah rumpuh. Jadi ya, sebegitu berdampaknya boykot terhadap penjajahan ini. Jadi menurut Ustadz, apa yang dilakukan sekarang sama masyarakat memboykot produk-produk itu sudah benar? Ya, tepat sekali. Malah harus diberikan catan. Terima kasih.